Let's pray. Our Heavenly Father, Bapak Alam Surga, Thank you for the time you have given to us, Lord. Terima kasih waktu yang Tuhan subrikan bagi kami. Today is the Lord's Day. Di mana hari ini hari ya Tuhan, We are in your presence, Lord. Kami dalam hadirat Tuhan, Prepare our hearts to hear your word, Lord. Ya, seperti kami untuk mendengarkan firman-Mu. Talk to us by your word, Lord. Bicara kepada kami melalui firman-Mu. Thank you for the people who are in your presence, Lord. Terima kasih atas cuma Tuhan yang sudah hadir saat ini. We are also praying for the people who are going to listen in coming days also, Lord. Di mana Tuhan juga konsentrasi kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Talk to us by your word, Lord. Ya, bicara kepada kami sekali lagi dengan firman-Mu. Get our hearts stabilized in you, O Lord. Di mana biarkan hati kami tertuju kepadamu saja. If it is your will, bring the people who want to join in this service, O Lord. Di mana kami rindukan orang-orang lain juga tergabung dalam ibadah ini. Make this worship service to glorify you, O Lord. Di mana ibadah ini untuk memulakan Tuhan. What all we do in your presence, we do for your glory, O Lord. Apa saja kami kerjakan dalam hadirat-Mu, kami kerjakan hanya untuk Tuhan. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amin. 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 Dear children of God. Umat Tuhan yang Tuhan kasih. Today we meditate on the word desire. Di mana hari ini kita merenungkan tentang berbicara keinginan. Kita semua punya keinginan dalam hati kita. Kita ingin menjadi salah satu orang yang berhargai di dunia ini. Di mana kita juga ingin supaya kita dihargai oleh orang lain dalam dunia ini. Di mana seperti orang kaya misalnya. Ada kalanya sebagian kita mau menjadi seorang pengusaha yang baik. Ada kalanya sebagian ingin menjadi ahli politik yang baik. Ada kalanya sebagian ingin menjadi ahli politik yang baik. Ya, ada sebagian orang, sungguh-sungguh belajar. Kaya ingin menjadi bos atau menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan. So, we must think what is the desire of our life. Nah, tapi sekarang kita pikir apa sebenarnya keinginan hati kita. If the desire is not there in the life. Di mana bukan keinginan daging. We cannot fulfill the God's purpose. Brother, I cannot hear your voice. Okay. Ya. Kita tidak bisa mengikuti keinginan daging. Ya. The desire is a strong feeling. Di mana keinginan ini adalah begitu kuat sekali. Wanting to have something. Nah, kadang-kadang mau melakukan sesuatu. Or wishing for the something to happen. Nah, kita menyanyi sesuatu supaya terjadi sesuatu. So, this desire gives sometimes the happiness and sometimes the sorrow. Nah, kadang-kadang keinginan ini membawa kita kepada kebahagiaan. Kadang-kadang membawa kepada kesedihan. So, we must be very careful as the children of God. What we want and what we decide. Nah, kita hati-hati sebagai umat Tuhan. Apa yang kita mau dan apa yang kita putuskan. So, if it is a good desire. Kalau kita punya keputusan yang baik. It will give the peace and happiness. Akan membawa ke damaian dan ketentraman. If the desire is not a good one. Di mana kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. It will end up in the unhappiness. Nah, kita akan mengakhiri dengan kondisi keadaan yang tidak tentraman. And we will be intentions. Nah, kita ada kecenderungan. And we will be president by the world. Nah, kita dikuasai oleh kata-kata itu. So, as children of God, we must have wisdom. What is our desire and how we are preferring it. Nah, kita seberapa Tuhan harus berkhidmat. Dan bagaimana kita menyiapkan semuanya ini. Di mana kalau seorang nanya kepada kita untuk melakukan sesuatu. We should not come to the conclusions. Tapi kita seharusnya jangan langsung mengambil kesimpulan. Yeah, the children of God. Atau sebagai umat Tuhan. We must think it is good or bad. Kita harus berpikir apakah itu bagus atau tidak bagus. So, how you know what you decide is good or bad. Bagaimana kita tahu apakah ini bagus atau tidak bagus. So, most of the people, when we are reading the Bible. Nah, kebanyakan orang ketika membaca Alkitab. Just don't come to the conclusion. Yes, it is written in Bible. We should do it. Nah, jangan membuat satu kebanyakan. Tapi kita membaca kebanyakan Tuhan. Dari kebanyakan Tuhan itu, kita bisa mengerti. We must also know how to read the Bible continually. Dan kita juga tahu bagaimana kita membaca kebanyakan Tuhan secara teratur. From the Genesis to Revelation. Dari kejadian sampai Wahyu. So, in the nowadays we can see the preachers. Di mana kita tahu di mana sekarang ini pembicara-pembicara. And preaching the Bible without knowing what it is written in the before and after. Nah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan sesudah itu apa yang akan terjadi. If we read only one words. Kalau kita hanya membaca sebagian saja. We don't know that truth. Nah, kita tidak tahu kebenaran sesungguhnya. So, we should have a habit. Kita harus punya kebanyakan baik. To read the Bible. Kita membaca pembicaraan Tuhan. Starting from the Genesis to the Revelation. Mulai dari kejadian sampai Wahyu. It is not so easy at the earlier stage. Memang ini tidak mudah dalam hari ini untuk melakukannya. But, if we have a habit like what you are doing right now. Di mana kita punya kebiasaan baik seperti sekarang ini apa kita lakukan. The God will talk to us in a right way. Dima Tuhan mimpin kita untuk melakukan sesuatu yang cara baik. Di mana saya mendorong semua dalam grup ini supaya kita banyak merenungkan apa kata Tuhan. Di mana pembicara juga berkhutbah. You must have the wisdom to know which one to take and which one not to take. Nah, kita punya hikmat yang mana kita lakukan dan mana tidak lakukan. This one you know only when you meditate the word of God. Dan ini terjadi kalau kita punya kebiasaan merenungkan firman Tuhan. We read one verse and know how we must take the clever decisions. Nah, kita membaca ayat di mana kita akan pintar untuk membuat satu keputusan. We read one verse from the Genesis chapter 3 verse 6. Nah, kalau kita baca dalam kejadian pasal 3 ayat 6. So, it is written like this. So, when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes. and the free desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave it to her husband with hand and he ate. When we read this verse, Kalau kita baca kejadian pasal 3 ayat 6 ini mengatakan, Please read it in Indonesian language also. Okay, I read it. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. So, when we read only these words and meditate, Kalau kita hanya membaca sebagian dan kita merenungkan, It will be as everything is good. Nah, semuanya kelatannya bagus. And because it is depend upon the evil heart. Nah, ini terjadi dengan apa yang dalam hati kita. She see it is very nice. Nah, kelihatannya bagus sekali. It is, she desired it. Nah, ini satu keinginan dalamnya. And he ate it, and she ate it. Dan mereka makan. And also give it to the, his husband, had husband. Dan juga hawa ini memberikan juga kepada suaminya, iaitu Adam. So, what is wrong in these words? Apakah yang salah dalam permantuan ini? Dalam ayat 6 ini? We know it is wrong. Kita tahu ini salah. When we read the before chapter. Kalau kita membaca dalam pasal-pasal sebelumnya. Ya, when we read the Genesis chapter 2. Kalau kita membaca kejadian pasal 2. 16 and 17 verses. Ayat 16 sampai 17. It is written like this. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, You should not eat. For in the day that you eat of it, You shall surely die. So, if we have a habit to read only one verse in one chapter, Or one book in the Bible. Kalau kita kebiasaan hanya membaca satu ayat, Atau satu pasal dalam Alkitab. We don't know what is written in the before chapter. Kita tidak tahu apa tertulis sebelum pasal itu. In the before chapter, we can see that God talked to Adam and Eve. Nah, di sini jelaskan bahwa Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. He told them, No, you can eat everything in that garden. Dimana engkau bebas memakan buah dan pohon ini. But don't want to eat the one particular fruit. Tapi ada sebagian dimana dilarang untuk memakannya. When they eat it, They will be, He told they will surely die. Nah, kalau memakan buah dan larang itu, Dan engkau akan mati. But many of the times, Dan acapkali terjadi, We want to do the things, Something somebody tell us not to do. Nah, kadang kita melakukan sesuatu yang sebenarnya orang lain larang, Tapi kita tidak mengotot melakukannya. When the parents tell to the children something not to do, Tidak orang tua mengatakan kepada anaknya, Jangan lakukan itu. They want to do the same thing. Tapi, Engkau juga melakukan hal itu. The desire is, They want to see what will happen. Dan ada satu kecendungan, Apa yang terjadi kalau dilanggar. So, We all also the same. Nah, kita pun mungkin bisa melakukan yang sama. Every time we want to do the things, Which God don't want to do. Nah, sekali kita melakukan, Apa yang Tuhan larang untuk kita lakukan. We don't want to choose what we benefit our life. Nah, kita tidak memilih apa yang berguna bagi hidup kita. The word of God say, Dimana firman Tuhan katakan, Don't want to worry about the food and the clothes you are wearing. Nah, Katakan, Jangan khawatir apa yang kau makan, Apa yang kau minum, Apa yang kau pakai. I can provide the food for the birds and animals. Sebagaimana aku menyiapkan makanan buat binatang dan juga pada burung-burung. But you are more precious than the birds and animals. Dan kamu melebihi semua binatang itu. First seek the kingdom of God. Tapi utamakan cara dahulu kerajaan Allah. And then everything will follow you from it. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. So, they are children of God. Umat Tuhan yang Tuhan kasihi. So, we must know what is the desire of our life. Dan kita harus memahami apa sebenarnya keinginan dalam hidup kita. Where we are traveling from day to day. Di mana kita melakukan sesuatu perjalanan dari satu ke yang lain. Is there any change in our spiritual life? Or we are the same as 10 years before? Ya. Apa kita melakukan satu perubahan? Atau sama dengan hari-hari sebelumnya? Ya, the children of God. Umat Tuhan yang Tuhan kasihi. We must change our attitude, mind, day by day. Di mana kita merubah sikap kita, cara kita berpikir dari hari ke hari. By reading the Bible. Dengan menyiapkan waktu membaca firman Tuhan. By changing our mind. Di mana merubah cara kita berpikir. According to the word of God. Sesuai dengan firman Tuhan katakan. Sebenarnya bagaimana satu keinginan tertulis dalam firman Tuhan. We see the king who had written Psalms. Di mana seorang raja melakukan sebagian. So, we see what is his desire. Dan kita tahu apa sebenarnya keinginannya. Dan apa yang dikatakan kepada rakyatnya. We see the Psalms chapter 19 verse 8. Di mana pasal 19 verse 19. We read these verses. Okay. Psalm 19 verse 8. Verse 8 and 9 you read. Ya, saya baca ayat 8 dan 9. Tidak Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Pintar Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. And you read the verse 10 also. Ayat 10 katakan juga. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu, tetesan dari sarang lebah. So, the excellent of God. Di mana umat Tuhan yang terkasihi. As it is written in the verse 8. Di mana tetes dalam ayat 8 katakan. The statitudes of the Lord are light. Di mana Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Rezoicing the heart. Di mana membuat hati ini bersuka cita. Dear children of God. Di mana umat Tuhan yang terkasihi. The God's word is right. Di mana firman Tuhan itu benar. If anybody accept or not. Di mana kalau ada orang menerima atau menolaknya. Yeah, children of God, we must accept the word of God. Kita harus setuju menerima firman Tuhan. When we accept it wholeheartedly. Di mana kalau kita menerimanya dengan sepenuh hati kita. And it will rejoice our heart. Di mana hati kita pun disukakan. It gives happiness. Dan membawa kita ke damaihan. Happiness that more than thousand dollars. Nah, jadi ke damaihan itu melebih daripada 10 ribu dollar. Dan that's why the fear of the Lord is clean, clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous all together. Verse 9. Ya, sebenarnya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar adil semuanya. Dear children of God, so we must know that God's word will give the peace. Nah, kita tahu bagaimana firman Tuhan itu membawa kedamaian. And it is true. Dan itu benar. And it is holy. Di mana itu utuh semuanya. And the judgments are true. Nah, juga penghakiman itu benar juga. That means when something which we pray are not answered. Kalau kita berdoa dan tidak ada jawaban dari Tuhan. Don't be upset. Jangan rasa kecewa. What is good for us, God will give it to us. Apa yang baik pasti Tuhan berikan kepada kita. It does not mean that God will not answer our prayers that we are doing wrong. Dan kita berpikir kalau Tuhan gak jawab, oh, berarti doa saya ini gak cocok, gak benar. Ya, it is not good for us. Nah, kadang-kadang kita berpikir, wah, ini gak bagus buat kita. The God will not answer our prayers. Buktinya Tuhan tidak menjawab doa kita. So, that's the reason our prayers answered or not. We must be happy to hear the word of God. Learn the word of God. And walk by the word of God. Ya, kalaupun doa kita gak dijawab Tuhan, gak dijawab. Tapi kita terus belajar, belajar dari kondisi itu. Dan kita merupakan firman dengan sepenuh hati kita. So, that's why in this world, we mostly, we give more preference to the gold. Nah, di mana kita harus menyiapkan sesuatu seperti menyiapkan emas tadi. Nah, kita juga ingin emas dan juga menyiapkan emas bagi orang-orang dalam sekitar kita yang kita kasih. Nah, dia juga mengenai madu di sini, ya, kata kan? Nah, dia juga mengenai madu di sini, ya, kata kan? Di mana ini akan memuaskan dahaga kita. So, that's the reason he's saying it is more precious than the gold and the honey. Nah, di mana kita harus menyiapkan emas. That's the reason the king, he have all the, all types of gold, silver, platinum, everything is there. And all the kingly food is there. But he's telling it is more valuable than the gold and the honey. The girl's word is more valuable. Nah, pengalaman daripada raja itu semuanya dia miliki. Tapi semua katakan itu lebih berharga daripada emas dan juga daripada madu. That's why the king David say that it is more desirable. The God's word is more desirable. Nah, tidak katakan itu lebih baik semuanya. Nah, kalau bandingkan dengan firman Tuhan. And one more thing, what he say, we also read the verse. Nah, satu hal lagi kita membaca dalam firman Tuhan, katakan. We read the verse from Psalms 27, verse 4. Oh, kita lihat ayat pasal 27. Ya, please read it. Ya, empat ya. Ayat 4 saya baca. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. We can see, we can see, first he told what we must desire. Apa sebenarnya kerenduan hati kita. In the verse 19, we see the God's word is more precious than the gold and silver. Dimana ayat 19, katakan. Gold and honey. Bilbarga daripada emas ataupun juga madu. And in here, we can see what he is praying for. Nah, disini kita lihat bagaimana kataan firman Tuhan tadi. He is telling us, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Dari mana katakan, aku mau tinggal berdiam di rumah Tuhan dalam sepanjang hidupku. I am happy with this group who are meditating the word of God day after day. Nah, saya senang dalam grup ini dari hari ke hari. Punya kerenduan untuk mengunggungkan perbentuan dari hari ke hari. But it will fulfill. Dan itu akan dinyatakan. The plan of God. Rencana Tuhan dalam hidup kita. When you follow it on the rest of the day. Nah, kalau kita melakukan dalam sepanjang hidup kita. That's why he is telling all the days of my life. To behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Nah, di mana sepanjang hidupku, di mana kerenduanku, di mana hidup dihadap Tuhan, di dalam baiknya. So, what all our fights. Apapun pergumulan hidup kita. We must bring to the Lord every day. Mana kita bawa ke hadapan Tuhan setiap hari. When we come into the Lord's presence. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan. He will give us the plan how to fight our battles. Nah, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bertindak dalam pergumulan kita. Even though we don't have anything. Walaupun mungkin sekarang ini kita gak punya sesuatu. No money. Gak ada uang. No wisdom. Gak ada hikmat. No help. Gak ada pertolongan dari mana-mana. But God is our side. Di mana Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan memberikan kita kemenangan. When we have this faith. Di mana kalau kita memiliki iman seperti itu. We don't see upon the people who are with us. Di mana kita juga bisa memiliki orang-orang yang berpihak kepada kita. We have the faith that the God will fight our battles. Di mana kita memiliki iman dan kita bisa melewati segala pergumulan yang kita hadapi. So, this is the foundation for everybody. Inilah dasar bagi setiap orang. So, we also learn what is the desire of the Jesus Christ. Kita juga belajar apa sebenarnya kerenduan Tuhan Yesus. Di mana kerenduan Tuhan Yesus dalam muka bumi ini. He had told all the things what his father had told him. Dikatakan, apa kerenduan Bapak dia sampaikan juga kepada kita. Not do his one thing also his own way. Nah, Yesus katakan, aku tidak melakukan sesuatu menurut kehendakku. Yes, he know the heart of his father. Tapi dia melakukan apa menjadi kehendak Bapak. Done everything according to the word of God. Nah, semuanya berhubungan dengan apa kata Tuhan melalui firmannya. Nah, akhirnya sesudah dia meninggalkan dunia ini, sudah tiga setahun melayani. Before he leaving this earth, he is doing this prayer to the father. Nah, sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, dia berdoa kepada Bapak. Nah, that one we can see from the John chapter 17. Nah, terlihat dalam Johannes pasal 17. In this John chapter 17, we can see the prayer of Jesus Christ. Nah, Johannes pasal 17, kita lihat bagaimana Yesus berdoa di situ. We read the John chapter 17 verse 24. Nah, kalau kita baca ayat 24 katakan. Please read it. Oke. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemulianku yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab engkau telah mengasih aku sebelum dunia dijadikan. So, here we can see the desire of the Jesus Christ. Nah, disini kita bisa tahu sendiri bagaimana kerinduan Tuhan Yesus. He is telling us, Father, I desire that they also whom you have gave me may be with me where I am. And they may behold my glory which you have given me. And you allowed me before the foundation of the world. Ya, tarik katakan ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemulianku yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab engkau telah mengasih aku sebelum dunia dijadikan. Here we can see the desire of Jesus Christ is we must all as his children with him in the heaven. Nah, dimana kerinduan Yesus itu, dimana semua pengikutnya akan bersama-sama dengan dia di sorga. There are so many people in this world, dimana banyak orang dalam dunia ini, but some only chosen. Dimana sebagian terpilih sebagian enggak. This had been chosen from the before the foundation of this world. Bahkan katakan sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. When God bring us to the salvation, dimana Tuhan membawa kita kepada keselamatan, Dan kita tahu nilai-nilai sesungguhnya daripada keselamatan itu. We must preserve our calling. Dimana kita juga menyatakan bagaimana panggilan Tuhan kepada kita. And want to be in heaven with him one day. Ya, kerinduan kita dimana suatu ketika lah, kita bersama-sama dengan Yesus di sorga. So, yes, our father desire. Dimana kerinduan Bapak di sorga. He has his children. Dan dia mohon kepada umat Tuhan. We must have also the desire to be with him in the heaven. Kita juga ada punya kerinduan bersama-sama Bapak di sorga. Then only we can fulfill the purpose of the Lord. Dan secara demikian kita akan memenuhi kerinduan Tuhan dalam hati kita. So, we must know what we must desire on this earth. Kita harus sadar dan mengerti apa semuanya kerinduan kita hidup dalam dunia ini. That's why, that's the reason that Paul is asking us what we must, what we desire in our life. Dimana Paulus katakan juga Bapak kita, supaya kita mengerti apa semuanya kerinduan kita. When we read the verses from the first Corinthians. Kalau kita baca dalam 1 Corinthians. 12, 31. Chapter 12, verse 31. Ya. Ayat 21, 1 Corinthians, pasal 12. Ayat 21, katakan. Here it is written. Please read it. Please read it. Ya, ayat 21 katakan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan. Aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki. Aku tidak membutuhkan engkau. Here we can know he's telling, but earnestly, desire the best gifts. Dan disini dikatakan, keinduan yang paling terbaik. So, in the series, these are the same. Only we read this verse, we don't understand what are the best gifts. Nah, kadang-kadang kalau kita baca saja, kadang-kadang kita tidak tahu apa sebenarnya yang terbaik itu. So, we must read the before chapter to know what is the best gift. Nah, kita harus membaca pada pasal sebelumnya, apa yang terbaik itu. So, it is written in the first Corinthians chapter 12, verse 8. Di mana kita baca ayat yang ke-8, katakan di sini dalam pas 12 tadi. So, from the first Corinthians chapter 8 to 11 verses, we can know what are the best gifts we must desire. Ya, di mana ayat 8 dan kita tahu apa yang menjadi perinduan utama daripada Tuhan. Please read it, Bang Dawas. Ya, saya baca ayat yang 8 dan juga ayat yang 11 ya. Ya, sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan khidmat dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia keberkata dengan pengetahuan. Ayat 11 katakan, tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya. Nah, di sini tertulis ketika kita sudah menjadi orang percaya, Tuhan memberikan kualitas ini dalam hidup kita. Jadi, kita harus tahu apa yang berkata-kata kita. Dan kita tahu apa karunia Tuhan kepada kita. So, we should practice it. Kita mempraktekkannya. Practice until we are fruitful. Sampai bagaimana buah hasilnya. That God give not all the gifts to everybody, but He give for the benefit of the church. Nah, Tuhan memberikan semua tujuannya adalah supaya berguna buat gerejanya. As the word of God says, so one by the Holy Spirit will give for somebody the word of knowledge. Ayat 11 katakan, roh kudus memberikan kata-kata hikmat. Ya, as it is written in the verse 8. And in the verse 9, we can see in another faith by the same spirit. Ayat 11 katakan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain memberikan kata-kata hikmat. And somebody will be gifted by the gift of healing. Nah, juga sebagian diberikan karunia untuk menyembuhkan. For another to do the miracles. Dan juga kepada yang lain memberikan. And for another people to do the prophecy. Dan yang lain bermujizat dan juga nubuat. And somebody to talk in different tongues, languages. Juga ada yang berkata-kata dalam bahasa roh. But these are all the works of the spirit. Holy Spirit. Ini dikerjakan oleh roh yang sama, itu roh kudus. So we must desire to have at least one in our life. Kita punya kerenduan salah satu daripada karunia ini. We must ask the Holy Spirit to make us fruitful in which gift he is giving us. Kita memohon supaya roh kudus yang mana di antar karunia ini diberikan kepada kita. So in somebody, if all these gifts ever are having also, they still are not successful in their life. Nah, kalau Tuhan memberikan karunia ini, tapi masih belum sukses dalam hidupnya. If it is you are not telling prophecies, that doesn't mean you will go to the heaven. Nah, jangan kita berpikir bahwa kalau kita sudah bikin karunia untuk merubut, oh kalau kita sampai ke surga. If you are talking in tongues, means you are not going into the heaven. Kadang-kadang kita berpikir, oh kalau saya besar roh, ya saya mungkin nggak sampai ke surga. You are not doing miracles, means you will not go into the heaven. Kalau kita nggak punya karunia untuk merubut, mungkin saya nggak sampai ke surga. Oh, the reason why we cannot go in, it is written in chapter 13. Nah, sebenarnya tertulis dalam pasal yang ke-13. 1 Corinthians chapter 13. Dalam pasal yang 13 atau Korintus di situ. Ya, in 13 we wrote, if all these gifts are also having, if we don't have to love the people who are beside us, there is no use. Nah, Tuhan hendukan supaya orang di sekitar kita harus berguna. Many times we have all these gifts. Nah, karena kita memiliki karunia ini. Nah, kadang-kadang kita tidak menginjinkan orang-orang di sekitar kita duduk bersama-sama. We cannot love our own wife and husband. Kadang-kadang kita tidak memberikan istri atau suami kita ada di sekitar kita. Our children. Bahkan anak-anak. Our boss. Boss kita. Our friends. Juga teman-teman. Who only want to love the people who listen our word. Nah, kadang-kadang kita hanya menginjinkan orang-orang di sekitar kita yang mau mendengarkan apa yang kita katakan. Who are go against us as we don't want to listen. Kalau orang bertentangan dengan pendapat kita, kita tidak mau dengarkan. We must know how to love only from the life of the Jesus. Nah, kita harus menginjinkan apa yang sebenarnya Tuhan Yesus katakan kepada kita. When all the people are against Him before the cross. Dimana Yesus sendiri mengalami bagaimana orang-orang mendakan permusuhan dengan Yesus. He is praying to the Father. Father, they don't know what they are doing. Dikatakan kepada Bapak. Bapak, mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Please excuse them. Ampunlah mereka. So, we also must... When the people are against us. Dimana orang-orang yang kadang-kadang berseberang dengan kita. We must know how to love the people. Dimana kita tetap menginjinkan bagaimana orang bersama dengan kita. And we must know how to pray for the people. Dan kita harus tahu bagaimana mendoakan orang-orang tersebut. That's what Jesus had done on the cross. Nah, inilah Yesus katakan ketika ada di Gausalib. The prayer had changed the life of the thief. Dimana doa Yesus itu merubah kehidupan orang yang mencuri. Dan the life of the centurion. Nah, kehidupan daripada perwira-perwira. And a Roman army who see when he raised from the tomb. Nah, dimana juga tentara Romawi ketika mereka menyaksikan bagaimana Yesus bangkit daripada kubur. But as children of God. Dimana umat Tuhan yang Tuhan kasihi. We are reading the Bible every day. Kita membaca perempuan Tuhan setiap hari. Listening the word of God. Mendengarkan perempuan Tuhan setiap hari. But we must ask ourselves if we have the love on the Lord or not. Nah, kita mengizinkan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. We cannot love the Lord. Kita jangan sampai menghalangi Tuhan berbicara. We cannot love the people around us. Nah, jangan juga kita menghambat orang berbicara kepada kita. That's the reason he's telling us in the 1st Corinthians chapter 12 verse 31. And yet, I show you more excellent way. Gimana cara Tuhan itu luar biasa untuk mengizinkan orang lain untuk berbicara kepada kita. Dimana kita merenungkan perbicaraan Tuhan dengan merenungkan dan sebagainya. Which are desirable and which are not desirable. Nah, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. It will make our life get some value. Nah, membuat hidup kita punya nilai. And we will reach our destination. Dan kita sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. In another two weeks time. Dimana dua minggu kemudian. We are again entering into the new year. Dimana kita akan nanti akan masuk kepada tahun baru. So, the habits what we all having until now. Dan apa yang kita harapkan, apa yang kita minta sekarang ini. Habits means bad habits. Dimana kita harus meninggalkan dimana tabiat yang lama. Don't bring into the new year. Jangan bawa tabiat lama kepada kehidupan yang baru tahun depan. This cannot possible with our own heart. Nah, ini jangan sampai ada dalam hati kita. We must ask the Holy Spirit to guide us. Dimana kita minta supaya Rauh Kudus menuntun kita. To fill us with his wisdom. Dimana memenuhi kita dengan hikmat Tuhan. So, we ask the Lord to help us. Dimana kita mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Let's pray. Mari kita doa. Our Heavenly Father. Bapak dalam surga. Thank you for the word you have given to us. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Give us the wisdom to know which is good and which is bad. Biar kami ikhmat dan kami tahu yang mana baik dan yang mana tidak baik. Yes, we are entering into the new year. Dimana kami minta lagi akan masuk tahun baru. Renew our heart. Dimana perbaharui hati kami. That we stick to the good things. Dimana kami terhubung dengan hal-hal yang baik. Bless with the good wisdom. Berkati kami dengan hikmat-hikmat. I stabilize myself fast. Dimana saya diberkati Tuhan terutama. And I will stabilize my family. Dan juga keluarga-keluarga. And my friends. Dan juga teman-teman. We are praying for all the people who are right now join in this prayer worship service. Dimana aku berdoa semua yang tergabung dalam pagi ini. We are keeping all the works which we have to do in your hands. Dimana kami menyimpan segala firmanmu yang ada pada kami. If it is your will, provide all our needs for today. Dan Tuhan menyiapkan semua kebutuhan kami sampai hari ini. And satisfy our heart and mind. Dimana Tuhan sendiri yang merubah hati dan pikiran kami. And peace in all the works we do. Dimana ada kedamaian dalam apa yang pun kami kerjakan. We are also praying for the people who cannot join in this morning prayer. Dimana juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak tergabung pada saat pagi ini. If it is your will, bring them to your presence tomorrow. Dimana pada hari berikutnya, berikan dia supaya masuk dalam hadirat Tuhan. Bless this congregation. Berkati ke komunitas ini. And use them for your glory. Dimana pakai mereka untuk kemuliaan namamu. Yes, they are listening the word of God everyday. Dimana kami belajar untuk mendengarkan permantuan setiap hari. Preserve it in their heart. Dimana kami praktekkan dalam hati kami. And use them as your disciples. Dimana pakai mereka supaya mereka menjadi murid yang sejati. Bring more people from these people. Dimana pakai mereka supaya membawa jiwa-jiwa dalam komunitas ini. And we commit all the family members also to your hands. Dimana kami serahkan semua keluarga kami hanya ke dalam tanganmu. If it is your will. Dimana kenuan kami Tuhan nyatakan. One day we see face to face. Dimana kami suatu kepertemuan Tuhan dengan muka-muka. And glorify you a lot. Dimana nama Tuhan dimuliakan. Until then. Kemudian. Bless and provide all the needs of this congregation. Dimana Tuhan siapkan semua kebutuhan dalam jemaah Tuhan ini. Bless the leaders. Berkati para pemimpin. Provide all the needs of this ministry. Tujukkan segala kebutuhan dalam pelayanan ini. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih. Terima kasih.